Di balik kesuksesan seorang atlet, pasti ada pelatih hebat di baliknya. Dan disinilah lahirnya para pelatih hebat itu di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Halo, selamat siang Pak. Halo, Laksita ya? Iya, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah sehat. Siang-siang begini, olahraga emang nggak apa-apa Pak? Oh, nggak masalah ya. Kita sudah biasa pagi, siang, ataupun sore berolahraga. Jadi waktunya pagi, siang, sore, malam itu nggak apa ya Pak? Olahraga ya Pak? Kalau nggak masalah, yang penting terutama kalau malam hari ya, harus kita bisa mengatur diri gitu. Nah, saya penasaran nih Pak, bagaimana sih olahraga itu di bidang pendidikan dan pekerjaan? Nah, di UNES ini kan ada Fakultas Ilmu Keolahragaan ya Pak? Di situ kan juga ada beberapa jurusannya. Nah, saya itu penasaran dengan jurusan pendidikan, kepelatihan, olahragaan? Iya, pendidikan, kepelatihan, olahraga. Pendidikan, pendidikan, kepelatihan, olahraga ya Pak? Nah, sebenarnya itu jurusan apa sih Pak? Ya, jadi pendidikan, kepelatihan, olahraga atau bisa disingkat dengan PKO, itu merupakan salah satu jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Merupakan satu jurusan dan program studi yang nantinya mendidik atau menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi dalam beberapa bidang. Yang pertama adalah sebagai pelatih olahraga, yang kedua sebagai tenaga pengajar atau guru olahraga, kemudian juga memiliki kompetensi dalam bidang tenaga keolahragaan yang lain. Di sana ada banyak kalau bicara tentang tenaga keolahragaan yang lain. Ada analisis olahraga, ada manajer klub olahraga, ada instruktur kebugaran, ada juga misur olahraga, juga bisa memiliki kompetensi dalam bidang karier militer, juga bisa. Dari jurusan pendidikan kepelatihan olahraga. Seperti itu ya Pak. Nah untuk keahlian-keahliannya, kira-kira apa saja sih Pak yang harus dikuasai dari para mahasiswa di jurusan PKO ini? Terima kasih. Jadi calon mahasiswa yang akan melakukan studi di jurusan PKO demikian, itu ya seperti halnya para mahasiswa yang akan masuk di jurusan yang lain. Akan lebih menguntungkan juga memang apabila calon mahasiswa itu memiliki suatu dasar keterampilan dalam olahraga. Ada banyak beragam input mahasiswa yang masuk di PKO. Ada dari belatar belakang atlet, ada juga belatar belakang pelatih dan asisten pelatih. Tapi ada juga yang memang dia merupakan lulusan dari SMA, di mana dia mungkin berbekal background memiliki minat dan hobi dalam bidang olahraga. Sehingga tertarik melanjutkan studi di PKO. Kira-kira cabang olahraga apa saja sih Pak yang harus dikuasai oleh para mahasiswa di sini? Ya, jadi memang seperti yang sering saya sampaikan kepada mahasiswa, itu kalau kuliah di FIK, khususnya PKO, akan lebih baik gitu ya apabila bisa olahraga semuanya. Akan lebih baik apabila bisa olahraga semuanya. Ya nanti tergantung mahasiswa itu nanti bisa mau jadi apa. Kalau ingin jadi guru, sebaiknya bisa semuanya, meskipun hanya sedikit-sedikit. Harapannya nanti bisa memberikan contoh secara luas gerakan-gerakan. Tapi kalau ingin jadi pelatih olahraga, tentunya dia harus menguasai satu cabang olahraga itu secara mendalam. Terkait pembinaan fisiknya, pembinaan tekniknya, fisikologisnya, dan sebagainya. Oleh karena tidak ada persertaan khusus bagi calon mahasiswa yang akan melanjutkan studi di BKO, harus bisa ini, harus bisa itu. Justru harapannya begitu nanti kuliah di BKO, tanggung jawab jurusan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya calon mahasiswa itu. Sesuai dengan minatnya itu. Untuk kuliahnya sendiri, pastikan ada praktek dan ada teorinya ya Pak. Itu seperti apa Pak? Bisa diceritakan nggak? Ya, kuliah di Fakultas Ilmu Pelaragaan itu ya, itu hanya praktek-praktek saja itu. Tidak ya, bisanya juga dibekali suatu ilmu dan pengetahuan ya, di mana ada banyak mata kuliah juga yang disajikan dalam bentuk teori ya. Misalnya saja ya, ada biomekanika olahraga, ada anatomi, ada fisiologi ya, ada juga kinesiologi ya, dan beberapa mata kuliah yang lain. Tapi juga ada beberapa mata kuliah itu sifatnya praktek ya, misalnya praktek sepak bola, praktek bola poli, praktek basket, praktek tenis, praktek bulu tangkis, dan sebagainya. Tapi juga ada yang mata kuliah yang merupakan apa, perpaduan antara teori dan praktek. Misalnya ada evaluasi olahraga, pembinaan fisik, di sana mahasiswa harus dibekali secara teori dan praktek. Nah, kira-kira karakter mahasiswa seperti apa yang menjadi goals dari jurusan ini, Pak? Ya, tentunya mahasiswa, harapannya dari PKO itu mahasiswa memiliki kompetensi ya, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga begitu lulus, dia akan cepat mendapatkan pekerjaan. Kemudian dari segi karakter, kita juga secara maksimal ingin memujukkan suatu lulusan yang memiliki karakter yang unggul. Sesuai dengan visi UNES ya, tidak ada harus lulusan yang bertanggung jawab, lulusan yang memiliki kejujuran, lulusan yang memiliki suatu sifat menghargai, menghormati secara sesama, dan sebagainya. Nah, apa nih, Pak? Pesan dan harapan bagi para generasi muda dan para lulusan dari jurusan PKO ini? Pesan saya kepada para lulusan agar dapat memanfaatkan segala ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah diperoleh dari penggulian untuk bisa menjadi bekal ya, memasuki dunia kerja ya. Tentunya harus diimbangi juga dengan sikap dan karakter-karakter yang unggul tadi ya. Harus bisa bertanggung jawab, kemudian harus disiplin, kemudian harus jujur, dan sebagainya ya. Sehingga bisa dipercaya oleh masyarakat. Dan harapan saya juga PKO ke depan agar bisa semakin memberikan kontribusi untuk kemajuan UNES pada umumnya, serta juga para lulusan bisa bekerja sesuai bidangnya masing-masing dengan baik. Wah, baiklah, Pak. Terima kasih banyak, Pak Sia, atas info dan ilmunya. Sekarang saya mau jalan-jalan, mau ngobrol-ngobrol dengan para mahasiswa dari Bapak. Terima kasih, Pak. Saya pamit dulu. Terima kasih, ya kembali. Hai, Kak Feby. Hai, Kak Ilsan. Halo, Pak. Gini ngapain nih? Bagus. Terus, aku bisa habis naik, Bob. Wah, seru banget. Aku boleh tanya-tanya nggak? Boleh. Silahkan. Oh, iya. Jadi tadi kan aku habis ngobrol-ngobrol nih sama Pak Asri. Nah, kita itu ngobrolin tentang jurusan PKO. Nah, aku penasaran. Kenapa sih kalian memilih untuk kuliah di jurusan itu? Boleh mungkin dari Kak Feby dulu deh. Kalau aku yang pertama, karena melihat jurusan pendidikan kepelatihan olahraga itu, banyak atletnya ya. Kan sedangkan saya sendiri itu kan atlet gitu. Jadi, saya tertarik banget masuk pendidikan kepelatihan olahraga. Dan di situ ternyata banyak sekali mata kuliah yang memang mendukung saya sebagai atlet gitu. Dan memang pada dasarnya pendidikan kepelatihan olahraga itu kan tentang olahraga. Jadi, di situ mendukung saya ya sebagai atlet yang dimana saya harus membagi waktu untuk kuliah dan untuk latihan. Jadi, menurut saya pendidikan kepelatihan olahraga itu jurusan yang cocok buat saya gitu. Kalau Kak Yusas sendiri, kenapa Kak milih jurusan ini? Kalau saya pribadi sih, karena saya basicnya suka hobi olahraga. Dari kecil orang tua juga hobi olahraga. Ya, gimana sih mau ngembangin olahraga itu, tapi dalam dunia pendidikannya. Saya mau menggali itu informasi, menggali ilmu itu, dimana ya di pendidikan kepelatihan olahraga itu. Karena di pendidikan kepelatihan olahraga itu, enggak hanya hobi olahraga kita aja yang kita pelajarin semua, cabang-cabang olahraga kita pelajarin. Jadi, mau nggak mau, kita harus bisa, dan kita juga mendapatkan timnya. Tadi sempat ngobrolin tentang jadi atlet nih, Kak. Atlet itu kan sangat identik dengan sebuah prestasi. Kira-kira gimana sih, Kak, peran dari belajar di jurusan ini dengan karir kakak sebagai seorang atlet? Selama saya kuliah di jurusan PKU ini, saya ini mendapatkan banyak kesempatan sebenarnya. Seperti pekan olahraga mahasiswa, di situ kan UNES itu benar-benar memberikan dukungan yang luar biasa ya, karena itu memang antar mahasiswa. Dan di situ juga ada, di UNES itu ada banyak fasilitas yang bisa membantu saya untuk melakukan latihan saya sebagai atlet ya. Terus juga bisa dilihat mata kuliahnya juga, di situ kan ada praktek, di situ ada praktek, dan di situ saya bisa menggali banyak informasi, ada banyak pengetahuan yang bisa saya pakai buat diri saya sendiri untuk mengembangkan prestasi saya gitu. Jadi, jurusan pendidikan kepelatihan ini itu sangat berbanding lurus dengan kemajuan prestasi, karena memang itu ya banyak sekali, tadi ya ada fasilitas, ada banyak dukungan dari UNES, terus perhatian juga ada. Kemarin saya habis pelepasan pon. Saya kan kebetulan mau ikut pon kan, Kak. Jadi, UNES juga kemarin sudah melakukan pelepasan, jadi itu salah satu bentuk perhatian juga kan. Salah satu juga dari jurusan pendidikan kepelatihan olahraga itu juga memberikan perhatian kepada saya sebagai atlet pon. Jadi, emang di UNES ini khususnya pada jurusan ini itu memang benar-benar memfasilitasi dan memang mendukung dari potensi mahasiswanya ini untuk menjadi seorang atlet ya, Kak? Iya, benar. Nah, kira-kira apa sih mata kuliah yang paling kalian sukai di jurusan ini itu kira-kira apa? Mungkin dari Kak Yusani, kira-kira apa, Kak? Kalau saya mata kuliah sepak bola, karena bisik saya juga sepak bola, saya anggap itu bukan mata kuliah lagi, seperti saya mengikuti kuliah itu seperti saya bermain. Jadi, saya menikmati, saya sangat enjoy, tanpa bukan seperti merasakan kuliah tersebut. Denger-denger Kak Yusani juga update sepak bola ya, Kak? Benar nggak? Iya, sebelum pandemi sih saya juga sering berlatih, berlatih bersama anak-anak UNES, dulu suka juga ikut liga mahasiswa karena setelah pandemi, terus juga ada renovasi di lapangan, ya sedikit berkurang kepatiannya. Nah, terakhir nih, Kak, kira-kira apa nih pesan buat para siswa-siswa di sana yang bingung pengen pilih jurusan apa? Dan kata terakhir nih, kira-kira kenapa para siswa di sana harus memilih jurusan PKO ini? Oke, yang pertama itu, buat calon-calon para mahasiswa, itu nggak usah bingung. Percaya diri, apa namanya itu? Pahami apa yang ada di dalam diri kalian, bakat, potensi yang ada di dalam diri kalian itu apa? Kalian itu harus mengerti kemampuan, seberapa kemampuan kalian. Jika kalian kemampuannya di olahraga, kenapa? Nggak pilih pendidikan keperluatan olahraga, karena di pendidikan keperluatan olahraga, kalian bisa meningkatkan skill dan kemampuan kalian untuk lebih berimprov ke depan. Kalau dari Kak Feby nih gimana, Kak? Kalau buat saya sendiri sih, buat para calon-calon siswa yang pengen masuk, pengen kuliah, saya menyarankan untuk masuk ke pendidikan kepelatan olahraga, itu karena yang pertama, kita di pendidikan kepelatan itu kan tidak hanya belajar mengenai materi, kita juga di sini mendapatkan praktek lapangan. Nah, di situ apalagi para calon-calon adik siswa ini yang misalnya gemar berolahraga, di sini tuh kita selain mendapatkan praktek, kita juga mendapatkan ilmu yang bisa diterapkan untuk memaksimalkan olahraga-olahraga yang mereka sukai atau mereka tekuni gitu. Dan di pendidikan kepelatan olahraga ini, kita juga kan bisa jadi pelatih ataupun bisa juga jadi guru. Nah, kita di sini bisa jadi dua kan, karena kita juga mendapat mata kuliah pendidikan seperti manajemen sekolah, seperti itu. Jadi, tidak hanya cabur-cabur seperti atletik, cabur-cabur seperti sepak bola, jadi kita di sini bisa mendapatkan banyak ilmu yang mendukung untuk kedepannya ya, terutama bagi seorang pelatih atau bagi seorang guru. Seperti itu. Oke, keren banget nih, Kak. Gimana kalau kita lanjutin mainnya lagi nih? Boleh, Kak. Boleh diajarin nggak? Iya. Oh, oke, oke. Ini gimana, Kak, caranya, Kak? Ini kita kalau mau... Ini harus pakai mula dulu sih, Kak. Sebelumnya ini nama olahraganya Woodball, ya, Kak? Woodball. Eh, sorry. Woodball. Woodball. Kayu pakai bola, Kak. Iya. Boleh pinjem bentar, Kak? Iya. Nah. Dia yang pertama, Kakak tempatkan bolanya di depan, sejajar dengan kaki ini. Ini? Dibuka. Iya. Sejajar dengan kaki yang di sini. Kemudian buka kaki selebar bahu, Kak. Jadi terus... Kakinya selebar bahu? Buka kaki selebar bahu. Nah, terus posisikan pegang tongkatnya itu seperti ini, Kak. Gini? Iya. Intinya adalah kenali diri kalian, cari potensi kalian, dan pilihlah jurusan yang memang mendukung potensi kalian tersebut. Jika memang kalian memiliki minat di jurusan olahraga, kalian bisa nih masuk ke jurusan PKO ini. Tapi kembali lagi kepada pilihan kalian. Sampai jumpa di Baja! Belajar apa, jadi apa!